Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini, Kak Sari masih melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 7 semester 1 Nah, tabel ini ada di halaman 16 ya dek, membahas tentang Sifat komutatif dan asosiatif Pada penjumlahan Di sini ceritanya, di kolom pertama Yaitu A, berisi bilangan 1, 2, 3, negatif 4, dan negatif 5 Di kolom kedua Yaitu B, bilangannya negatif 6 7, 8, 9, negatif 5 10, di kolom C-nya Ada negatif 11, negatif 12 13, 14, dan 16 Nah, kita akan mengisi kolom-kolom Yang belum terisi ini, oke Siap ya, sebelum mulai, baca basmalah dulu Yuk, bismillahirrahmanirrahim Nah, kolom yang ini A ditambah B, yaudah Berarti ini A-nya 1 Eh Nulis 1 kok jadi Tambah ya, A-nya 1 Ditambah, nah B-nya Ini negatif 6 Gini Oke 1 ditambah negatif 6 Itu hasilnya negatif 5 Ya Lagi yang bawah Tetap A tambah B ya Berarti ini 2 tambah 7 Oke Sama dengan 9 Yang di sini 3 tambah 8 11 Terus negatif 4 Terus negatif 4 Tambah 9 Berapa negatif 4 Tambah 9 5 Ya Bisakan yang hitungnya ya Terus negatif 5 Tambah negatif 10 Ini Sama dengan berapa Negatif 15 Oke Sudah terisi Sekarang yang ini B tambah A Dibalik ya Berarti ini Negatif 6 Ditambah 1 Eits Nggak usah Nggak usah Kurung lagi Sudah Negatif 6 Ditambah 1 Berapa hasilnya Negatif 6 Tambah 1 Ya Sama ya Negatif 5 Nah ini nanti Arahnya ke sifat Komutatif Jadi kalau dibolak-balik Hasilnya harus sama A ditambah B Dengan B ditambah A Hasilnya harus sama Di sini hasilnya Negatif 5 Ini juga Negatif 5 Kita cek lagi Untuk yang kedua Ini berarti ya Kan B tambah A Berarti 7 Tambah 2 7 tambah 2 Berapa 9 juga tuh Sama ya 9 Padahal ini tadi 2 tambah 7 Di sini 7 tambah 2 Dibolak-balik Kalau Memenuhi sifat Komutatif itu Hasilnya harus sama Ya Sekarang di sini 8 tambah 3 11 juga ya Tuh sama Terus nih 9 tambah Negatif 4 Oke 9 ditambah Negatif 4 Tanda tambahnya itu Kalah deh Menjadi hilang Boleh dibaca Gini aja 9 kurangi 4 9 kurangi 4 Berapa 5 Sama kan Itu gitu ya Lagi yang terakhir Negatif 10 Ditambah Negatif 5 Berapa Negatif 10 Tambah Negatif 5 Negatif 15 Ini ada tanda Negatifnya Kecil Kebaca ya Oke Sekarang kolom berikutnya A tambah B Kemudian ditambah C A tambah B Tadi kita sudah hitung ya Yang di sini ya A tambah B Berarti kita pakai ini Negatif 5 9 11 5 Dan negatif 15 Kemudian Masing-masingnya Ditambah C Oke Contohnya yang ini dulu A tambah B Negatif 5 Ditambah C C nya yang ini Negatif 11 Boleh gitu Negatif 5 Ditambah Negatif 11 Hasilnya adalah Negatif 16 Oke Lagi A tambah B Berarti yang ini ya A tambah B nya ini 9 Ditambah C C nya negatif 12 Berarti 9 Ditambah negatif 12 Hasilnya berapa ya Negatif 3 Lagi A tambah B Yang di Baris ketiga ini ya A tambah B nya yang ini 11 Ditambah C C nya 13 Berarti 11 Tambah 13 24 Terus Di baris keempatnya A tambah B nya ini 5 Ditambah C nya 14 5 tambah 14 Ya 19 Kemudian A tambah B lagi Ini negatif 15 Ditambah C nya 16 Nah Negatif 15 Ditambah 16 Itu 1 Oke Sudah terisi Nah kemudian Di kolom terakhir ini A Ditambah B Plus C Nah disini B plus C nya Belum ada ya Berarti kita hitung lagi Aja gak apa-apa Yuk Untuk yang baris pertama A nya ini 1 Tulis Ditambah Dalam kurung B tambah C B nya negatif 6 C nya negatif 11 Berarti gini Negatif 6 Ditambah Negatif 11 Nah gitu Saya deh ya Ini dibaca 1 Kesini gak apa-apa ya Ditambah Negatif 6 Ditambah negatif 11 Itu negatif 17 Waduh Sepertinya Kak Sari Harus pakai kertas Terpisah ya Untuk kolom yang terakhir ini ya Supaya gak Terlalu dempet-dempetan Gini nulisnya Sebentar Kak Sari Siapkan dulu Nah sudah Ini aja Ini operasinya Sudah Kak Sari pindah ya A tambah Dalam kurung B tambah C Ini A tambah Dalam kurung B tambah C Sekarang kita masukkan dulu A nya 1 Ditambah dalam kurung B nya ini Negatif 6 Ditambah C nya negatif 11 Gini Nah gitu ya Ini negatif 6 nya Mau dikurung juga boleh Nah Terus Ini 1 Ditambah Negatif 6 Ditambah negatif 11 Itu adalah Negatif 17 Nah 1 Ditambah negatif 17 Itu berapa Negatif 16 Baru deh kita pindahkan ke sini Negatif 16 Nah Sama gak hasilnya Sama ya Jadi ini adalah Sifat asosiatif Mau yang dihitung dulu adalah A tambah B Baru ditambahkan dengan C Atau mau yang dihitung dulu adalah B tambah C Baru ditambahkan A Hasilnya harus sama Itu namanya Sifat asosiatif Nah Satu lagi Ini ya Yang baris kedua ini A nya 2 B nya 7 C nya negatif 12 Yuk A tambah B Tambah C Ini dikurung Kita masukkan angka-angkanya A nya 2 Ditambah B nya adalah 7 Ditambah C nya negatif 12 Gini Nah ya Kita hitung 2 Ditambah 7 Ditambah negatif 12 Itu negatif 5 Gini deh Nah 2 Ditambah negatif 5 Itu berapa Negatif 3 Oke Kita pindahkan negatif 3 Nah Sama lagi Kalau sama berarti jawaban kita benar Yes Sekarang disini A nya 3 B nya 8 C nya 13 Ya Nah Kasih letakkan disini aja Cukup nih A Tambah dalam kurung B Tambah C Yuk A nya 3 Oke Ditambah dalam kurung B nya 8 Ditambah C nya Oh Karena C nya juga positif Gak usah pakai kurung lagi Langsung 8 Ditambah 13 Tutup kurung Ini Terus sama dengan Ini 3 Ditambah 8 Tambah 13 21 3 Tambah 21 24 Kita pindahkan Ini 24 Alhamdulillah Sama lagi Berarti betul Yes Terus di baris keempat ya A nya negatif 4 B nya 9 C nya 14 Kita masukkan A Tambah dalam kurung B Tambah C A nya negatif 4 Oke Ditambah Buka kurung B nya 9 C nya 14 Gini 9 Tambah 14 Oke Berarti ini Negatif 4 Ditambah 9 Tambah 14 Berapa ya 23 Oke Negatif 4 Ditambah 23 Itu 19 Kita pindahkan Nah Sama lagi Alhamdulillah Terakhir Yeay Sama ya Operasinya A Tambah dalam kurung B Tambah C Nah Sekarang A nya yang ini A nya negatif 5 B nya negatif 10 C nya 16 Negatif 5 Ditambah Negatif 10 Tambah 16 Gini Ya Negatif 5 Ditambah Oke Negatif 10 Ditambah 16 Itu hasilnya adalah 6 Nah Negatif 5 Ditambah 6 Adalah 1 Kita pindahkan Disini 1 Dan Alhamdulillah Sama lagi Sudah Berarti benar semua Intinya Sifat komutatif Dan sifat asosiatif Itu berlaku Pada penjumlahan Ini seperti materi Waktu di Tingkat SD Dulu Diingat-ingat lagi Kalau mau contoh Mudahnya Sebenarnya Gini aja Untuk komutatif 3 Ditambah 7 Itu sama Dengan 7 Ditambah 3 Ini contoh Paling mudah Untuk komutatif Jadi dibolak-balik Hasilnya sama 3 ditambah 7 7 kan 10 Nah 7 ditambah 3 Juga 10 Gitu loh deh Maksudnya Nah Untuk yang asosiatif Ini melibatkan 3 bilangan Contohnya gini 3 Ditambah 7 Gini Terus ditambah 1 Ini nanti Hasilnya pasti sama Dengan 3 ditambah 7 Tambah 1 Gitu Ya Yuk kita hitung 3 ditambah 7 Kan 10 10 ditambah 1 Kalau yang disini 3 ditambah 7 tambah 1 Itu 8 Sekarang kita hitung 10 tambah 1 11 3 ditambah 8 Juga 11 Tuh Sama Gitu Ini sifat komutatif Bolak-balik sama Ini sifat asosiatif Mau yang dihitung duluan yang mana Hasilnya juga tetap sama Udah Yuk Nanti kalau ada pertanyaan Ada yang belum dipahami Di bagian mana Gitu ya Boleh Langsung ditanya di kolom komentar Kalau mau gabung di grup Juga masih boleh ya Caranya Ketik nama Underscar 7 Kirimnya ke 081 456 10 98 70 Grupnya ada 2 macam Yang gratis Dan yang berbayar Nanti kalian mau pilih Yang mana Terserah ya Oke Kak Sari tunggu ya Nah Terakhir Kak Sari mau pamit Sebelumnya Kalau kamu suka Dengan video penjelasannya Kak Sari Silahkan Video ini di Diapakan deh Udah hafal lah ya Di like Di komen Di share ke teman-teman Dan tentu saja Di subscribe Sampai ketemu Di video-video yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax